Hei lor, kata siapa di Caruban gak ada tempat makan yang enak? Kuih, kutunjukin tempatnya. Eits, sebelum video ini dimulai, jangan lupa cuci tangan dan juga siapin makanan terenak untuk menemani menonton video ini. Balik lagi ke channelnya Caruban Mangan bersama aku Topan. Kali ini kita mau makan apa? Kuih langsung aja kutunjukin. Yoi lor, kali ini aku mau ngajak ke kalian satu tempat. Lumayan masuk sih ini tempatnya ya. Ya, kalau dari kota Caruban sih lumayan lah, 15 menitan. Ini tuh satu tempat yang cukup punya kenangan di jaman-jaman SMK, SMP, ya kira-kira 8 sampai 10 tahun yang lalu lah. Pada jamannya tuh, disini tempat nongkrong bagi anak muda lah. Cuman kayaknya beberapa milenial yang ada di kota tuh gak terlalu tau tempat ini. Ini tuh udah kayak harta karunnya di daerah Bancong sih ya. Ya, ada mie ayam, bakso, dan juga soto untuk sekarang. Tapi untuk jaman dulunya yang paling suka aku pesen sama temen-temen sih. Itu ada mie ayam. Dan pasti pakai kepala. Kalau gak gitu pakai ceker lah. Itu gak tau. Udah, udah. Itu jadi makanan favorit. Kalau lagi pulang sekolah, nongkrong atau mau nunggu-nunggu di mana gitu. Lagi mau ada agenda lain, terus makan siangnya pasti kesini. Jauh-jauh ditempuh doang pastinya. Andai. Tapi kayaknya untuk beberapa orang-orang yang ada di Caruban tuh udah banyak yang tau ya tempat ini. Ya, pastilah ya orang ini tuh. Jamis gila aja. Masih pada ngantri, cok. Ini nunggu nih. Pasti. Padahal tadi tuh rencana udah dari pagi mau kesini. Cuman ada beberapa kendala akhirnya harus mundur agak jam sebelasan. Jam sebelas itu pun udah penuh banget. Untuk kalian para milenials atau yang seumuran aku. Wajib banget share video ini ya. Biar makin banyak orang-orang yang tau tempat terpancil yang ada di Banjong ini. Tapi punya makna, kenangan dan juga makanan yang wajib banget untuk dicoba. Yoi. Gak usah berlama-lama ya. Langsung aja kita pesan dulu. Hmm. Sembari nyari tempat yang cocok disana. Pesan dulu. Oke. Buat kalian yang belum tau tempat mie ayamnya Pak Mianto yang ada di Banjong ini. Kalian cukup cari aja Kuburan Banjong atau Min Banjong. Nah, setelah itu kalian tinggal lurus aja sampai ketemu pertigaan. Kalian belok kiri. Setelah itu kalian tinggal lurus aja sampai ketemu seberangan kereta api selanjutnya tinggal belok ke kiri lagi. Nah, itu dia ada di samping jembatan pas sampai deh di tempatnya Pak Mianto Banjong. Ini jualannya bener-bener di bawah bambu dan depannya ini rel kereta api terus ada kali gitu. Wah. Di sini selain mie ayam ada juga bakso dan juga soto ayam kampung. Ini sebenarnya buka jam berapa ya? Jam sebelas siang aja udah penuh banget sama orang-orang. Walaupun ini tempatnya cukup pelosok dan juga agak jauh dari kota, tapi di sini tempatnya cukup nyaman loh. Bersih juga. Yang ini di dalam. Nah, ada spot juga untuk yang di luar. Jadi kalian bisa lesen nih di luar. Yang gak boleh ketinggalan nih si kerupuk. Rasanya kurang kalau makan mie ayam tanpa kerupuk. Pesanan mie ku udah datang dong. Kayaknya tuh segini nih. Uish. Kita coba dulu guahnya. Rasa di sini tuh cenderung manis sih dibanding yang asin gitu. Jadi buat kalian yang cukup pecinta manis-manis, cocok lah di sini. Kita coba sampelnya dulu. Gak usah memakai saus, gak usah memakai apa. Cukup pakai genial. Aduk dulu. Aduk dulu. Gui makan. Di sini tuh makanya mie basah gitu ya. Jadi bukan yang kering. Lebih kenyal. Enak pasti. Alah, udah itu. Gak tau kenapa mie ayam di daerah Caruban Madi ini tuh cukup berbeda dengan mie ayam-mai ayam yang di daerah lain ya. Kalau mie ayam Jakarta kan dia jarang pakai kuah ya. Tapi kalau di Caruban itu, kalau gak pakai kuah, dia gak ngulah banget gitu rasanya ya. Kita coba gini ya, kue. Suiran ayamnya nih. Dia gak tipis-tipis gue. Dia tebel banget kayak gini nih. Oh. Kurang pedas cuy. Ini baru naik pedasnya. Makan di sini tuh ngingetin jaman-jaman SMK. Kurang lebih 8-10 tahun yang lalu sih ya. Ini dibuat di 2020. Dulu kalau pulang-pulang sekolah gitu sama teman-teman nongkrong paling enak di sini. Padahal ini cukup jauh dari rumah ya. Adalah 15 menitan. Kalau di Caruban itu gak terlalu mancet. Jadi dia cukup jauh untuk jalan 15 menit itu ya. Bener-bener di padalaman. Tapi ini tuh harta karun banget. Asyik. Enak. Makan mie ayam. Enak tuh emang kalau dikasih kalau gak cek air. Kepala kayak gini ya. Itu buat dikrokotin gitu. Oke. Kalian logit sih ke sini. Di sini tuh jarang banget sepi sebenarnya. Cuman kayaknya kebanyakan anak-anak milenial tuh gak terlalu banyak tau untuk tempat-tempat di sini. Untuk kalian yang tau dimana tempat ini, komen-komen di bawah. Aku mau tanya untuk kalian-kalian yang mungkin seumuran sama kayak aku. Yang sekarang udah di umur 25-30an lah ya. Kira-kira ada gak kenangan-kenangan yang ada di tempat ini nih. Di tempat punya ayamnya Pak Min Bancong ini. Kira-kira kalian ada kah yang punya kenangan-kenangan di sini? Ini ayo yang sering-sering dulu nongkrong jaman SMA. Yang sering-sering sama gebatan-gebatan di sini. Tapi kayaknya yang seumuran masih banyak banget yang suka di sini ya. Di sini untuk soto sama beberapa yang lain belum pernah aku coba sih. Jadi kebanyakan ke sini pasti misinya. Kini ayam pakai kepala. Kelupaan cuy kalau punya kerupuk dong. Ini dikasih kerupuk. Buat kalian yang punya referensi tempat mie ayam yang enak di ada di caruban. Coba ya tulis di komentar juga. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan aku cobain ke sana. Yoi. Sisa-sisa yang paling akhir nih. Ini yang paling juara harus dihabisin deh. Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Buat-buat kelamaan ah kalian. Buat-buat kelamaan kalau kalian gak tahu di sini. Wah parah sih. Kalian wajib cobain ke sini. Buruan dah. Anjang. Buat kalian yang udah nyobain di sini. Atau lagi nyobain setelah lihat video ini. Please mention aku di caruban mangan ya. Ketemu aku IG-nya di caruban mangan. Barang aku tau bahan pasnya. Nah yoi. Jangan lupa share ke banyak lebih teman orang kalian. Biar caruban lebih terkena lagi. Oke guys. Pesan apa bro? Pesan bakso kantar. Anjay. Gue ditraktir dong sama dia. Ketika datang ke siangan. Akhirnya mau ambil video pun agak susah. Karena banyak banget orangnya. relaxed. Barang.